Pada tutorial ketiga Lumion ini, setelah kita mengatur landscape, navigasi, kita mulai coba akan memasukkan import model atau bangunan. Untuk memasukkan file landscape yang kita sudah siap, disini sudah terpilih, ini file yang kita buat sebelumnya. Kita akan membuka, seperti itu, ini posisinya, seperti di sana. Nah, untuk load bangunan assisting, kita memang di versi ini harus mengangkat dari file sketchup, dan di versi ini belum bisa langsung import file sketchup. Jadi, dari file sketchup, kita masih perlu untuk export ke bentuk DEA. Jadi, ini saya punya satu file cottage, ini juga saya ambil dari library-nya sketchup. File-nya cukup besar, tapi semoga tidak terlalu besar. Jadi, setelah kita punya file seperti ini, semuanya simple sih. Seperti ini, satu rumah, ada kolam renangnya, gitu ya. Nah, untuk bisa di import ke Lumion, maka file ini harus kita export. Kita pilih file export, kemudian kita pilih export yang 3D model. 3D model ini, kita pilih yang extension-nya DAE, seperti ini. Kemudian, kasih lokasinya di mana. Saya simpan. Oke, saya pilih nama kodet DEA. Nah, saya export. Ada beberapa pengaturan sih di sini. Tapi, sementara kita export-nya all face dan komponen. Ini kita, teksturnya juga saya ikutkan. Nanti akan terbawa di file-nya. Ini proses export-nya. Kemudian, saya lihat di hasilnya. Jadi, kalau saya masuk di file tempat saya install tadi. Maka, akan kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi, file di cottage-nya yang asli ini. Ini SKP, ini backup-nya SKP. Kemudian, file DAE-nya ini. Di samping itu ada satu folder. Namanya kodet juga. Nah, ini berisi material. Jadi, material yang dibuat di SketchUp itu di bawah. File DAE. Di AE ya. Cuma dia dalam folder terpisah, seperti ini. Jadi, penempatan seperti sana. Nah, setelah kita punya file DAE tadi. Maka, kita load file. Jadi, kita import file di sini. Kita klik. Kemudian, kita klik. Sebenarnya kita, terkadang bisa code file SKP ini kita load. Tapi, kita load yang cottage di AE ini ya. Oke. Maaf, ini file saya sudah pernah load. Saya coba load yang lain. Saya yang cottage. Sebenarnya, terkadang ada error. Tapi, kita tetap bisa pasang di sana. Kita taruhnya, pin-nya di sini. Ini yang naik turun. Kita klik. Tidak kelihatan. Ternyata, karena tadi kontur tanahnya kita naikkan ya untuk membuat pulau. Jadi, kita mesti naikkan. Change Hatch-nya pakai yang ini. Kita coba naikkan. Sampai dia naik. Naiknya sekitar berapa meter dan sebagainya. Nah, setelah itu kita posisikan. Move. Kita move ke arah. Depan. Oh, maaf. Saya undo dulu. Oke. Ini kita moving. Kita ke arah depan. Kemudian kita harus naikkan lagi. Nah, posisinya seperti itu. Kita setting seperti ini. Kita cek posisinya. Kalau kita perlu rotate, kita juga bisa rotate. Ya. Oke. Jadi, ini base point-nya yang tidak di tengah. Oke. Seperti itu. Itu bagaimana kita import satu objek. Kita juga bisa mengatur posisinya dan sebagainya. Nah, setelah kita objek masuk, kita memang perlu untuk kita menerapkan material-material yang akan kita gunakan. Tentu material-material ini yang akan kita pakai dengan material-materialnya Lumion. Untuk edit material, kita pilih material. Kemudian, setelah kita material, maka kita bisa memilih beberapa material seperti ini. Lantai. Saya klik. Saya pilih outdoor. Karena ini lantai. Oke. Saya pilih yang indoor ini. Saya pakai tile. Nah, kita pilih tile-nya yang tipe apa. Saya mungkin agak yang batu ya, bukan yang kayu. Ini teksturnya atau lebih berwarna. Boleh saya pakai ini. Kemudian, oke. Kemudian, saya pilih material berikutnya. Atau di ini. Ini adalah water. Water. Saya akan pilih yang water. Oke. Saya pilih yang ini. Ini waterfall. Nah, ini ada water-nya di bawah. Kemudian, Berikutnya, yang area di sekitar kolam renang ini. Saya bisa rubah. Dengan tile juga. Atau mungkin semacam kayu ya. Kayak parket saya bisa. Seperti ini. Kita pilih-pilih yang warna lebih tua. Nah, itu lebih bagus. Kemudian, Kaca. Kaca, saya pilih. Karena ini tipe-tipe yang sama. Sudah di bawah. Kita tinggal rubah. Kita tinggal Reflektif-nya. Ini mungkin memantulkannya. Jadi, gelombangnya sudah kelihatan di sana. Kemudian, transparansinya. Ini cukup. Kalau sangat. Ini memantul sangat. Mungkin agak sedikit gitu ya. Glossy-nya. Ini juga kita bisa atur. Seperti itu. Kemudian, Warna Dinding. Outdoor. Saya mungkin pasang plaster. Kita tinggal main warnanya. Atau saya pilih warna yang enggak. Kemudian, yang lain. Ini juga sama. Saya pilih Outdoor plaster. Yang warna ini. Ya. Kemudian, ini. Saya juga samakan. Outdoor plaster. Yang ini. Oke. Kemudian, di sana ada warna-warna ini. Saya ingin ini agak warna outdoor plaster. Atau mungkin saya kasih bata gitu ya. Ini bisa. Atau saya plaster. Tapi, enggak apa-apa. Saya kira. Saya kasih terakota gitu ya. Seperti itu. Kemudian, untuk roof. Saya pilih roof yang ini. Yang warna ini. Erah. Seperti itu. Oke. Ini teknik pengaturannya. Setelah material terpasang. Jangan lupa kita klik save. Jadi, akan tersimpan materialnya. Seperti ini. Ini kita bisa lihat. Ada beberapa elemen yang mungkin saya bisa naikkan. Kita bisa naik di landscape sedikit. Yang ini saya up sedikit. Biar tidak overhang seperti ini. Nah. Itu bisa ya. Ats. Kebanyakan. Saya undo. Nah. Kira-kira seperti ini. Yang ini juga saya up sedikit. Oh. Kebanyakan. Oke. Seperti ini. Saya bisa up. Cuma, di sini. Terlihat bahwa. Di dasar kolam ini. Ada warna hijau. Jadi, karena ini adalah rumput di sini. Jadi, ini harus kita dalamkan. Terus saya kecilkan dulu. Terus saya ya. Nah, ini harus saya dalamkan. Supaya rumputnya tidak kelihatan. Ya. Karena dia terangkat dari situ. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah bagaimana meng-apply material secara cepat. Konfigurasi. Kemudian landscape. Dan kita siap untuk aplikasi objeknya. Terima kasih. Terima kasih.